Pemerintah melalui Menteri Agama telah memutuskan tidak memerangkatkan calon jamaah haji Indonesia pada tahun 2020 ini. Ini tertuang dalam Surat Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji dari Kementerian Agama No. 494 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2020 dan akan dilaksanakan pada tahun 2021. Kantor Kementerian Agama Kemenang Kota Jambi telah menerima surat tersebut dan siap mengembalikan biaya pelunasan ibadah haji BPIH calon jamaah haji. Pengembalian uang pelunasan biaya haji tahun 2020 akan segera diproses, namun uang setoran awal sebesar Rp25 juta tidak termasuk yang dikembalikan. Untuk tahun 2020 ini atau 1.441 hijriyah, ada 700 orang calon jamaah haji asal kota Jambi yang batal menunaikan ibadah haji. Kepala Kemenang Kota Jambi Rusli Adam mengatakan, Bank Penerima Setoran Haji sudah mengetahui informasi penundaan tersebut. Para jamaah tinggal meminta surat rekomendasi pengembalian biaya pelunasan haji ke Kemenang untuk pengembalian uang pelunasan. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan, keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan jamaah haji tentu dengan berbagai pertimbangan. Untuk itu, pemerintah Kota Jambi akan mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!